Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax Channel ini akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, jadi hari ini, gue mau bikin lagi top 5 parfum beast mode buat kalian Oke, ini bukan ranking ya guys, ini cuma 5 parfum yang beast mode buat kalian Kemana itu gue sempat bikin, ini ya istilahnya part 2-nya lah Karena gue ada beberapa, kan nambah koleksi juga, nambah video review Jadi ada beberapa yang beast mode yang gue bisa recommend buat kalian Oke guys, penasaran 5 parfum apa aja itu? Check it out guys Oke guys, parfum pertama yang gue mau recommend buat kalian Ini guys, Paris Corner, Oud and Vanille Ini seharian gak hilang, oke? Dan ini wanginya enak banget Vanillanya, wah enak banget Ini gue baru lihat notes-nya ya Itu nama vanillanya Madagaskar Vanilla Itu gue juga gak tau, tapi yang gue tau itu wanginya enak banget Ini Oud Vanillanya well blend banget Kuat sampai seharian Apalagi sempat di baju Ya, kalau kalian penggemar Vanilla Bomb Ini, ini vanillanya lebih dominan dari Oudnya ya Jadi ini enak banget guys Jadi ini kalian wajib punya lah Kalau gue bilang Oke guys, kalau mau mencuri perhatian si Bia Oke, ini yang selanjutnya guys Ini Oud Touch Oke Ini sebenarnya lebih cocok buat musim dingin ya guys ya Oud Touch ya Dan ini Oud-nya emang ketara banget Terus dia ada sedikit-sedikit bau aromatik ya Jadi woody aromatik ya Ini dari Frank Olivier Oke Ini Gue jujur aja Kalau di musim panas Ini mendingan jangan dipake Karena ada bau-bau gak enaknya Tapi di musim dingin Top banget Performancenya Super luar biasa ini Ini Kalau kalian bukan Kalau kalian suka ganti-ganti Mau orang yang suka ganti-ganti wangi gitu ya Yang sense-nya mau selalu ganti Ya ini sih gue gak gitu rekomen Karena ini kalau seperti baju ini gak hilang-hilang Bahkan dicuci pun kadang-kadang kalian masih bisa cium di bajunya Oke Ini yang selanjutnya guys One Man Show Dari Jagas Bogart Ini sama kasusnya kayak ini Seharian gak hilang-hilang Kayak namanya One Man Show Jadi kalau pake ini kalian One Man Show Terus kalau kalian pake di indoor ini Parfum kalian bisa nge-kill Bau parfum lain Jadi kalau kalian Siap-siap aja kalau pake ini Ini orang-orang bisa cium satu ruangan Kalau di ruangannya gak terlalu gede Kalau yang pake ini kalian masuk ke ruangan itu Wah udah sense ini aja yang kecium Jadi sesuai dengan namanya One Man Show Ya Dari Jagas Bogart Ini guys Yang selanjutnya guys Ini Eksklusif tabak Dari Maison Alhambra Oke ini Jujur aja Gue pertama kali beli Gue cuma suka botolnya aja Karena tobacco kan Ya tabak ya Terus Waktu itu dulu banget gue beli Itu ratingnya cukup tinggi Jadi gue penasaran Terus gue beli Gue kurang suka pertamanya ya Karena openingnya tuh tobacco banget Tapi Begitu udah dry down Vanilanya Mulai menguat Di badan kalian tuh enak banget Wanginya vanilanya Tobacco-nya melemah Kan kalian tau ya Gue bukan penggemar parfum tobacco ya Ini Tobacco-nya openingnya memang agak kuat Tapi begitu dry down Vanilanya tuh langsung Kuat banget Dan enak banget Dan kuat seharian Ya Ini 4 parfum Ini Gue rekomen Nah Kalau yang ini ya Terakhir guys Gue sebenernya Gimana ya Rekomenan Enggak Rekomenan Tidak Gitu Ya Karena ini Lock and hate Oke Yup om Ini Sangat Sangat Beast mode Ini Gue gak pernah ngomongin lagi Ini 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 udah Parfum lama Klasik ya Udah reformulate Mengatau berapa puluh kali Juga tetap Performancenya gila banget Ini kalau sempet baju Kalian cuci baju Gak akan hilang Ya Kalian sempet di sweater Sweater kan kita gak cuci tiap hari ya Itu gak akan hilang-hilang baunya Terus kalian timpa dengan parfum lain Itu tetap Tetap ada baunya Oke Karena gue punya memang masih batch awal-awal ya guys ya Nah Terus udah gitu Ini Meskipun 4 ini 4 yang di belakang job om ini Gue udah tes sendiri 4 ini kuat banget Even ini Yang paling kuat Momen show Kalian Layer sama ini Jadi kalian pake ini Terus kalian timpa ini Tetap ini Yang lebih dasyat Powdernya itu loh Powdernya kuat banget Jadi Ini gue rekomen Atau Dan gak rekomen Jadi Itu terbaik Terbaik lagi Ke kalian Karena gak semua orang Bisa suka sama yang ini Yupom ini Ya Gue oke Tapi gue gak Lock Tapi gue gak hate juga Gitu Oke Jadi Ya kalo kalian beli ini Terus kalian gak suka Ya kalian mendingan Pake Kalo Di ruang itu ada orang yang kalian gak suka Gue semprot aja udah Biarin mereka Biar mereka pergi Gitu Oke Gue pernah sekali pake Ini ke kantor Ya kena sindir lah Karena banyak yang gak suka Oke guys Jadi Ini semua Ada Review Individualnya Videonya Jadi kalo kalian penasaran Kalian bisa cek Video individualnya Jadi kalo You om lu kayak apa SPLnya gimana Ini kayak gimana Kalian bisa cek Oke guys Thanks banget Untuk lonceng channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus lonceng channel gue guys See ya In the next video guys Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax